Ya, pemirsa, 15.000 buruh berencana berdemonstrasi di depan Istana Negara Jakarta saat perayaan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei mendatang. Dalam aksinya, para buruh menuntut agar pemerintah merevisi Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing. KSPSI akan beraksi di depan Istana Negara Jakarta dengan memboyong sekitar 15.000 masa. Nantinya dalam hari buruh, aksi unjuk rasa akan dilakukan sejak pukul 9 pagi hingga 1 siang. Peringatan May Day juga akan dilakukan serentak di sejumlah kota di Indonesia mulai dari Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Lampung, Medan, Jambi, Palembang, dan Makassar. Sejumlah tuntutan yang diusung meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan pro-buru serta pembendahan BPJS kesehatan. KSPSI, pimpinan mengenai kesejahteraan buruh. Tidak ada hal politik lainnya. Tidak ada permintaan kami untuk ganti presiden atau soal politik praktis yang ada di negeri ini. Tapi kami tidak melarang teman-teman serikat buruh lain yang ingin mengkapanjikan ganti presiden karena itu hak demokrasi. Tapi juga, jangan juga memaksakan kepada kami serikat-serikat buruh yang akan tetap turun di media dan membawa isu-isu perburuan. Berbagai serikat buruh kembali berunjuk rasa di Hari Buruh Internasional pada 1 Mei mendatang. Ada tiga tuntutan yang akan disuarakan pada aksi May Day tahun ini. Tiga tuntutan buruh pada 2018 ini adalah pencabutan perpres nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing atau TKA. Buruh juga mendesak Menteri Tenaga Kerja Hanif Fahiri mundur dari jabatannya. Pencabutan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Mereka menolak upah murah. Hapus outsourcing dan pilih presiden pro buruh pada Pilpres 2019 mendatang. Penurunan harga beras, listrik dan bahan bakar minyak atau BBM juga masuk dalam tuntutan para buruh tahun ini.